Pemirsa, kali ini tim jejak mata ketiga menelusuri sejarah tentang kota Cerbon yang penuh dengan misteri masih bersama dengan Felin Ratu Ayu kita akan mengenal makam Tansam Cakong Tumenggung Arya Wiracullah yang berada di kota Cerbon Tansam Cakong orang Tiongkok yang dikati pangkat dan pangkat Tansam Cakong orang Tiongkok yang dikati pangkat dan pangkat dan pangkat Tansam Cakong orang Tiongkok yang dikati pangkat dan pangkat dan pangkat di persel dan di tembok Tumenggung Arya Wiracullah adalah seorang Menteri Keuangan Era Sunan Gunung Jati Cerbon keluarga Tionghoa yang dimiliki Tumenggung Arya Wiracullah membuatnya dipercaya dalam memegang kendali keuangan Era Sunan Gunung Jati saat itu sebab keturunan Tionghoa memang sudah ahli dalam mengelola keuangan keahlian Tumenggung Arya Wiracullah itu berbuah manis dibawah kendalinya perekonomian Era Sunan Gunung Jati dapat dibuka pasar tradisional pun mulai beroperasi dan sudah diberlakukan percatakan uang emas dan perak berupa dinar dan dirham oleh sebab itu dalam catatan sejarah Cerbon komplek pemakaman yang disebut makam Bong Cina itu berisi dua jenajah suami istri pertama berisi makam lelaki yang bernama Tansam Chongkong dan makam yang kedua berisi istrinya yang bernama Loa Lipai makam pertama itu bernama Tansam Chongkong yang merupakan sodagar kaya raya sekaligus bangsawan dari Cina ia masih memiliki hubungan baik dengan pemerintahan Belanda dan Sultan Kasepuhan Cirebon semasa hidupnya perilaku budi pekerti beliau yang dimiliki oleh Tansam Chokkong atau Tumenggung Arya Wiracullah yaitu dekat dengan fakir miskin karena kebiasaannya yang dermawan dan ringan tangan terhadap orang yang dalam kesulitan maka Kanjeng Sunan Gunung Jati memberinya gelar Tumenggung Arya Wiracullah yang bermakna dipa atau orang besar Arya Wiracullah wafat pada tahun 1817 Masehi semula makamnya diberi nama berupa makam Siangkong yang bermaksud sepasang suami istri lebih lanjut lagi letak makam Tumenggung Wiracullah tidak jauh dari sungai Suka Lua Suka Lua Terima kasih telah menonton!